yo halo bro balik lagi bareng saya bagas di channel hujanerko gameplay oke disini sebelum memulai videonya karena disini saya rekodnya di awal bulan suci ramadhan jadi sebelum terlambat disini tanggal 13 April 2021 saya selaku pemilik channel hujanerko gameplay mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya ada kesalahan kata yang menyinggung atau yang tidak mengenakan atau ada perilaku saya yang kurang sopan selama saya mengonten di YouTube ini khususnya di channel YouTube hujanerko gameplay jadi saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya mohon dimaafkan semuanya karena supaya kita bisa dilancarkan dalam menunaikan ibadah bulan suci ramadhan ini jadi di sini saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ramadhan bagi yang menjalankan semangat terus pokoknya dan yang tidak menjalankan juga tetap semangat dan semoga bisa tetap support channel YouTube ini dan bisa tetap stay tune kedepannya ke disini saya bakal bermain game konflikasi lagi dan disini akhirnya event yang ditunggu-tunggu para free-to-play yaitu prospektor will itu sudah muncul kembali ya jadi disini saya tahu ada event prospektor will itu taunya dari grup wa regu klan wayangan jadi disini banyak banget yang pamer pada nge-gacha di grup ya tentang prospektor prospektor will dan oh ya di sini juga saya menginfokan lagi ya di sini tuh saya bukan admin igg ya saya bukan admin maupun ada pihak terkait dari igg itu saya bukan ya saya ini cuman player doang loh cuman player dan konten creator game castle class tepatnya jadi kalau misalkan ada yang nanya ke saya tentang event prospektor will kapan tes remin lengkap mana saya belum tentu bisa jawab ya karena saya sendiri itu bukan bagian dari pihak igg saya hanya player ya jadi mohon maaf banget lihat disini juga saya menegaskan bahwa saya ini bukan admin dan bukan pihak terkaitnya igg maupun terkait dengan tapjoy ya saya nih hanya player aja yang bermain game castle class dan saya buat kontennya di YouTube jadi lebih tepatnya itu saya konten creator ya bukan admin maupun pihak terkait dari game manapun intinya gitu sih ya mungkin belum sih siapa tahu nanti kan kalau misalkan igg ngerekrutkan siapa tahu ya cuma cuman siapa tahu aja sih berharap banget Oke lanjut lagi ke game kita nggak usah cerhat karena bulan suci ramadhan ini kita harus mensyukur ya apa yang ada Oke jadi di sini event kebanggaan free-to-play sudah hadir kembali selain event treasure mining dan gue carnaval event prospektor will ini adalah event yang paling ditanti-nanti oleh para free-to-play kenapa karena saya para free-to-play ini pada menabung koin event yaitu yang ini ya nih koin event dipakai untuk gabung ke event in game didapat lewat pembelian permata jadi para pemain free-to-play itu pada menabung koin eventnya dan jika sudah 100 maka banyak banget yang nunggu event ini hadir Kenapa bisa begitu karena di event ini bisa dapat hero sakti di era 2021 ini yaitu bernama dinamika Oh ya ya di sini juga banyak yang nanya ke saya Bang kan lu udah punya dinamika Kenapa masih nyari lagi itu jadi di sini setting ngasih tahu ya mungkin ini yang nanya itu masih baru bermain di game ini dan mungkin masih awam ya tentang perkelasaran ini jadi di sini saya mencari dinamika itu bukan buat duplikat ya karena saya udah di double evolusi juga jadi di game ini itu ada sistem yang bernama real relics ya nih relics di sini nih saya bakal tunjukin aja sekalian mungkin ini yang bertanya itu masih baru yang bermain di game ini jadi saling berbagi informasi jadi di sini ada sistem yang bernama relics jadi relics itu fungsinya untuk menambahkan atribut yang didapat dari gacanya gitu ya jadi di relics ini kita kalau diproses kita bisa mendapatkan atribut kayak critical damage akurasi critical damage dan mungkin bisa dapat serangan bisa dapat menghindar itu tergantung dari kehokian kita menggaca jadi di relics tersebut itu kita membutuhkan batu-batu jiwanya nih misalkan yang ini dan juga bisa pakai duplikatnya nih jadi semakin tinggi level relicsnya itu bakal makin sakit ya atau makin pedih di sini makin tinggi itu level 50 dan dari revend relics ini kita bisa mendapatkan atribut-atribut yang kita inginkan cuman masalahnya kan random ya dapatnya ya bisa dapatnya akurasi doang bisa dapatnya HP dan persenannya pun nggak bakal 100% langsung pasti ada jedanya dan ada pergacaan lah di sistem relics ini jadi relics ini sangat membantu banget buat para hero ini itu biar jadi lebih power up atau powerful lagi ya jadi disini kita bakal langsung aja ke prospector wheelnya nggak usah banyak bahasa-basi lagi dan kemarin dan juga di live stream saya udah mencari coin eventnya dari tersermining dan kemarin tuh kurang dua sebenarnya atau tiga kayaknya dan kemarin kebetulan ada harik laser dan dapat dua koin jadi di sini pas banget koin saya lebih satu jadi kita bakal pakai 100 saja karena mau bajir kalau dipakai lebih dari 100 ya karena yang kita cari tuh cuman dinamikanya doang sebenarnya cuman dapat-dapat item-item yang seperti ini juga sangat membantu juga sih buat leveling bahannya ini sangat kepake oke dan disini saya sudah ngeliat di kotak nomor 60 ini ada Merksa ya akhirnya di akun utama saya mendapatkan hero barunya ada Merksa sebenarnya saya pengen reviewnya tuh yang kosmik pugilis ya karena kosmik pugilis itu menurut saya lebih bagus ketimbang Merksa cuman nggak apa-apa kita syukur aja bersyukur aja ini kita bakal gacha 10-10 aja biar cepet dan supaya saya nggak kebanyakan ngomong karena capek juga ngomong di bulan puasa nggak ada air ya Oke kita bakal ke yang pertama 10 kali oke itu dia 10 kali pertama yang didapat sebenarnya yang paling penting sih saya ini sih lebih sulit buat nge-gacha trade yang sebelah kanan soalnya Oke jadi disini di event Prospector Wheel ini ketika kita sudah meng-gacha itu bakal ada tingkat kehokian jadi disini hokinya itu kita naik menjadi 20% jadi pokoknya setiap kali kita nge-gacha nanti tingkat hokinya itu mungkin akan bertambah ya jadi semakin tinggi tingkat persenan hokinya maka bakal dapet item-item yang lebih bagus intinya gitu sih kita bakal 10 kali lagi nih ini yang ke-20 berarti oke lumayan walaupun dapet superior pride next oke seandainya ini harusnya castle class tuh ada sedikit perubahan ya jangan item semua harusnya isinya ya ini harusnya ada kartu pahlawan juga harusnya jadi kartu pahlawan itu kayak hero efeknya berjajar gitu misalkan yang sebelah sini itu misalkan si Vermilica misalkan terus disini Royal Mummy terus ini apa gitu jadi yang langkahnya tuh malah hero gitu biar lebih menarik aja gitu kalau item semua kan kayaknya terlihatnya monoton banget ya hadiahnya tapi enggak masalah itu terserah IG biasanya cuma player doang sih oke disini sudah ke-40 kita bakal next lagi ya sudah ke-50 kita bakal next lagi nah ini yang ke-60 ya next lagi sepertinya nggak bisa karena kotak pesan itu cuma bisa menampung 60 hadiah ya jadi kita bakal ambil dulu di sini ada 60 hadiah atau item yang sudah diapetin dari event prospector will dan kita akhirnya dapat superior trade nih 60 saya bakal kepake banget kalau superior trade karena susah banget nyari sebelah kanan jujur aja saya kadang hoki kadang enggak intinya gitu sih Oke kita bakal lanjut lagi sisa 40 koin event lagi kita bakal next Oke jadi kita bakal next lagi udah yang 80 kali sisa 20 koin lagi kita next lagi kita next lagi Oke dapat superior trade tiga kali lumayan nih next yang ke-100nya udah ya itu dia ke-100 kali prospector will kita bakal kosongin dulu pesannya ke disini yang didapat sisanya tadi nih 40 kali nge-gaca prospector will ini yang didapat kita okein aja lalu kita ke prospector realnya lagi karena kita wajib ngambil item item yang dibawah ini karena takutnya hilang ya kalau nggak diambil ke disini yang pertama kedua kali gaca itu kita dapat kitab berkat 200 biji lumayan lalu yang ke-10 kali kita bakal cek dapat magic powder nih juga lumayan banget buat floating isle karena floating isle itu bisa mendapatkan pecahan dinamika jadi lumayan banget ya next kita bakal ke-20 apa nih namanya nih segnet ya segnet fight welker segnet ini bisa buat menengaktifkan atribut di lumayan cuman saya belum bisa kepake karena levelnya masih belum cukup lalu ada order bound bau-orden bau doang deh order bound saya kenapa ya ini buat vaksinya organ bau lalu disini ada hero baru epic yaitu mereksa cuman belum berguna karena nggak punya dupliket buat apa lalu yang ke-80 ini kita dapet Vermilica lumayan buat direlix atau buat buat devokannya saya belum devok deh Vermilica dan yang ke-100 ini yang paling didantikan yaitu dinamika ceket oke aja jadi dari prospector will ke-7 kali yang kita dapetin itu ada kitab berkat magic powder ada segnet dari kedua vaksinya yang berbeda lalu lalu ada hero epic Maxa dan ada Vermilica lalu ada dinamikanya oke itulah yang didapet dari prospector will di sini kita bakal sambil naikin aja langsung nih relixnya butuhnya dua ya nah ini kita bisa power up lagi dan untuk level 40 kita butuh dua biji dinamika lagi jadi agak lebih sulit lagi ya oke mungkin segitu dulu aja videonya maaf banget kalau ada perkataan saya yang kurang mengenakan dan mungkin menyinggung salah satu pihak atau ada yang kurang berkenan lah intinya perkataannya dan mungkin dari sikap perilaku saya selama saya merespon grup atau ketemu saya di media sosial atau ketemu langsung gitu kan saya juga kan nggak tahu ya namanya orang bisa aja ketemu di jalan atau di media sosial kenal terus saya gimana responnya gitu mohon maaf banget kalau ada yang kurang berkenan intinya semoga kita semua di bulan suci ramadhan ini diberikan kelancaran dalam menunaikan ibadah puasa dan diberikan keberkahannya ya oke mungkin segitu dulu videonya makasih banget semuanya yang sudah menonton video ini makasih banget buat para subscriber lama dan subscriber baru yang tetap stay tune di channel youtube ini dan sudah bergabung ke channel youtube ini semoga lebih betah lagi dan lebih bisa support channel youtube ini kedepannya dan mungkin yang punya kritik dan saran saya nggak bosen-bosen buat ngingetin kalian semua yang punya kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah karena setiap kritik dan saran pasti saya bakal simak dan saya bakal ambil dan nantinya bakal saya ringkas biar channel youtube ini tuh bisa lebih baik lagi kedepannya oke mungkin segitu dulu aja videonya makasih banget semuanya sudah menonton yang sudah share yang sudah like yang sudah subscribe sampai jumpa di video saya selanjutnya siwal maturnowun